Kalaupun ada film Hollywood yang sangat dibenci Hollywood itself sebagai sebuah sistem maupun entitas yang sangat powerful, none other than Sound of Freedom yang dirilis tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi bersama gue Abikus Dinar dari Sumateran Bigfoot. Sebuah film yang FYI sama sekali tidak menyebut-yebut Hollywood, bahkan sama sekali tidak berupaya memojokkan atau mengkambing hitamkan raksasa industri hiburan tersebut. Bahkan hingga ke level yang menurut gue pribadi cukup norak, yakni menyabot aset pemotaran film ini dengan mematikan AC Studio, mendorong OTT atau streaming service untuk menolak hak distribusi film ini, hingga mempidanakan produser dan karakter asli yang menjadi inspirasi pembuatan film bertema human trafficking ini. Selebritas Hollywood sendiri kebanyakan enggan meng-endorse Sound of Freedom, bahkan untuk sekedar memberikan komentar sejak dibayang-bayangi backlash atau lebih parah lagi cancel culture by design yang bakal menghancurkan karir mereka. Sejak Jim Cavaziel sendiri aktor utama Sound of Freedom kehilangan pengacara dan agennya ketika memutuskan untuk bergabung di proyek ini. Kendati demikian dengan Sandra Bullock yang sempat keceplosan membongkar rahasia awet mudanya di talk show Ellen DeGeneres. Obi ini mengenai child abuse dan human trafficking sangat identik dengan elit Hollywood. Mulai dari praktik-praktik pagan dan setanis hingga ekstraksi tonik awet muda adrenochrome, yakni hasil oksidasi hormon adrenalin anak-anak yang sengaja dibuat ketakutan atau stres. Fakta ini juga umumnya dikait-kaitkan dengan teori konspirasi Pizzagate, yakni gerakan bawah tanah terstruktur penyuplai child pornography atau bahkan anak-anak korban human trafficking untuk dovelia di kalangan elit politik dan selebritas. Karena itu meski tidak menyebut secara eksplisit atau memberikan keterhubungan yang sangat gamblang, Sound of Freedom ditentang habis-habisan karena semakin mempertegas keaktualan desas-desus tersebut yang sudah berseliweran sejak lama. Sebagai sebuah produk film sendiri, Sound of Freedom merupakan sebuah film yang apik ya, dengan passing yang menakjubkan, minimalis namun maximum impact. Naskahnya sendiri terbilang istimewa mengolah sederet kejadian hasilnya yang kemudian dipresentasikan dengan elegan oleh sutradara Alejandro Monteverde yang juga menulis naskahnya bersama Rodbar. All in all bukan jenis film action yang bising dan over the top seperti Expendables, bukan juga jenis filmnya bakal memborong banyak award, namun jika kalian menyukai Sicario maupun Blood Diamond, film ini akan cukup memuaskan. Terlebih performa dual Jim Cavaziel dan Bill Camp, begitu juga jajaran aktor ciliknya memberikan bobot tersendiri, meski yang paling penting, dan yang selama ini membuat elit Hollywood mencegah kita nonton film ini adalah dampaknya yang eye-opening dan boleh jadi bikin merinding terkait penculikan dan transaksi perdagangan anak-anak di industri hiburan raksasa tersebut dan kalangan elit Amerika Serikat. Boleh setuju, boleh tidak? Terima kasih telah menonton!